Hai Sobat Korpu, selamat datang pada modul pembelajaran optimalisasi BMN pada kuasa pengguna barang. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian dan tujuan optimalisasi BMN, memahami konsep penggunaan BMN, memahami konsep perhitungan penggunaan BMN dibandingkan dengan standar barang dan standar kebutuhan atau SBSK, memahami pemanfaatan BMN, dan memahami konsep cost versus benefit analysis dalam strategi optimalisasi BMN. Selamat belajar! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Reza. Mohon izin, Bu. Sebagai pegawai yang menangani pengelolaan BMN, saya ingin belajar kepada Ibu terkait optimalisasi BMN yang dapat dilakukan pada kantor kita. Apakah Ibu dapat memberikan penjelasan kepada saya terkait hal tersebut, Bu? Oke, Reza. Saya akan jelaskan terkait optimalisasi BMN, ya. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu optimalisasi. Optimalisasi berarti tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik atau bisa dibilang paling menguntungkan. Nah, berarti mengoptimalkan itu ialah menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, atau menjadikan maksimal. Di mana optimalisasi berarti pengoptimalan. Apa kamu paham, Reza? Hmm, iya paham, Bu. Jadi, optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau efektif. Optimalisasi dapat juga diartikan sebagai proses pencarian solusi yang terbaik. Tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai, jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Nah, ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi. Pertama tujuan, bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Lalu alternatif keputusan, yaitu pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Serta sumber daya yang dibatasi, di mana keterbatasan sumber daya mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi. Optimalisasi itu memiliki banyak manfaat. Pertama, mengidentifikasi tujuan, apakah mengarah pada maksimisasi atau minimisasi. Kedua, mengatasi kendala dari kondisi yang kurang ke arah yang lebih. Ketiga, pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan. Memilih cara atau metode untuk dapat mencapai tujuan. Dan keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat sebagai upaya meminimalkan risiko dan kerugian. Sampai sini, apakah kamu paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba simpulkan dari penjelasan saya tadi. Apa itu optimalisasi? Optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan, dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Oke, betul sekali. Good job, Reza. Tadi sudah kita bahas terkait pengertian optimalisasi secara umum. Sekarang kita akan membahas terkait optimalisasi barang milik negara. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dulu apa itu barang milik negara. Baik, Bu. Barang milik negara adalah barang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara dan dari perolehan lainnya yang sah, yang digunakan atau diserahkan, atau dijual, atau dimiliki oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kepemerintahan. Boleh dijelaskan BMN dari perolehan lainnya yang sah itu apa saja, Bu? Barang milik negara dari perolehan lain yang sah, terdiri dari barang yang Diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis Diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak Diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Sekarang kita bahas mengenai optimalisasi BMN Optimalisasi BMN itu artinya menjadikan BMN dalam penggunaan terbaik atau best use dalam bentuk maksimisasi atau minimisasi Tapi ingat, penentuan tujuannya harus memperhatikan apa yang dimaksimumkan dan apa yang diminimumkan Perbedaan maksimisasi atau minimisasi itu apa, Bu? Maksimisasi itu digunakan jika tujuan pengoptimalan BMN untuk menghasilkan keuntungan, memperoleh pendapatan negara, dan sejenisnya Nah, kalau minimisasi itu digunakan jika tujuan pengoptimalan BMN berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya Nah, optimalisasi BMN dengan tujuan melakukan maksimisasi Antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah Dan untuk meningkatkan pendapatan negara Sedangkan optimalisasi BMN dengan tujuan minimisasi Antara lain adalah untuk menekan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Menekan biaya pemeliharaan BMN Dan memperpendek waktu layanan Agar jumlah layanan yang diberikan semakin banyak Apakah dengan dilakukan optimalisasi BMN itu akan memberikan dampak pada kita maupun stakeholder, Bu? Optimalisasi BMN berdampak dalam meningkatkan pelayanan pemerintah Baik dari kualitas dan kuantitas Dengan dukungan pendaya gunaan BMN yang maksimal BMN juga dapat meningkatkan pendapatan negara secara langsung Dari pendaya gunaan BMN maupun secara tidak langsung Selain itu, optimalisasi BMN juga dapat menekan biaya operasional Atas layanan pemerintah Dengan penggunaan BMN yang efektif dan efisien Menekan biaya pemeliharaan Atau maintenance cost BMN Serta menghemat waktu layanan Sehingga jumlah layanan yang diberikan akan semakin meningkat Lalu, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pengelola barang dalam optimalisasi BMN, Ibu? Nah, untuk melaksanakan optimalisasi BMN Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengelola barang adalah Simplifikasi proses bisnis dalam pengelolaan BMN Revaluasi BMN sekaligus memetakan BMN Idle Serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN Langkah untuk simplifikasi proses bisnis dalam pengelolaan BMN antara lain Dengan menyederhanakan aturan-aturan dalam pengelolaan BMN Lalu, langkah-langkah untuk revaluasi BMN sekaligus memetakan BMN Idle adalah Dengan meningkatkan validitas dan keakuratan nilai BMN yang disajikan di laporan keuangan Lalu, meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset Serta membangun database BMN yang lebih baik Terakhir, langkah untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN ialah Dengan mendorong peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan BMN Dan mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan BMN yang dapat menimbulkan kerugian negara Kalau sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam optimalisasi BMN, Ibu? Sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang Optimalisasi BMN dapat dilakukan dengan langkah-langkah Langkah saat perolehan BMN Langkah saat penggunaan BMN Dan langkah saat BMN tidak lagi digunakan Dapat dijelaskan, Bu, langkah-langkah tersebut seperti apa? Baik, akan saya jelaskan Langkah-langkah optimalisasi BMN saat perolehan BMN antara lain Dengan mengusulkan kebutuhan BMN sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Serta menyusun rencana kebutuhan pengadaan BMN sesuai standar barang dan standar kebutuhan Atau SBSK Langkah-langkah optimalisasi BMN saat penggunaan BMN antara lain Dengan memaksimalkan penggunaan BMN dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Melakukan pemeliharaan BMN secara memadai Dengan mengutamakan pemilihan prosedur pemeliharaan yang efektif dan efisien Serta melakukan pemanfaatan terhadap BMN yang idle Atau masih terdapat kapasitas idle Langkah-langkah optimalisasi BMN saat BMN tidak digunakan lagi antara lain Dengan tidak mengajukan pemeliharaan terhadap BMN dengan kondisi rusak berat Dan segera menindaklanjuti dengan penjualan Jika dimungkinkan Atau dimusnahkan Sesuai ketentuan yang berlaku Serta dengan segera menindaklanjuti BMN yang tidak lagi digunakan Namun kondisinya masih baik atau rusak ringan atau berlebih Apakah akan dialihkan ke saat kerlain Atau diusulkan untuk dilakukan penjualan Nah, bagaimana Reza? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana dengan konsep penggunaan BMN, Bu? Baik, nanti saya akan jelaskan tentang konsep penggunaan BMN Sebelumnya, coba kamu jawab terlebih dahulu pertanyaan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mempelajari tentang pengertian dan tujuan optimalisasi Sekarang akan saya jelaskan tentang konsep penggunaan BMN Baik, Bu Sebelumnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu Terkait perolehan BMN BMN merupakan bagian dari kekayaan negara ini Dimiliki dan dikuasai oleh kementerian atau lembaga Baik yang dibeli dengan beban APBN Maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah Perolehan lain yang sah tersebut dirinci dalam empat bagian Yaitu barang yang diperoleh dari Pertama, hibah atau sumbangan atau sejenisnya Kedua, pelaksanaan perjanjian atau kontrak Kemudian ketentuan undang-undang Dan terakhir, isi amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau INKRA Sesuai dengan amanat dalam standar akuntansi pemerintahan atau SAP Barang milik negara sebagai aset harus dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan Yakni memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung Bagi kegiatan operasional pemerintah Berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah Dasar hukum terkait penggunaan BMN meliputi peraturan umum, peraturan teknis penggunaan BMN dari pengelola, dan regulasi lain yang terkait penggunaan BMN Rincian dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton Saya jelaskan beberapa konsep penggunaan BMN Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang bersangkutan Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan oleh pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan kepada pengelola Pengelola mengatur penggunaan aset yang berlebih di pengguna untuk dialihkan status penggunaannya kepada pengguna lainnya Penggunaan status penggunaannya pada pengguna dapat digunakan sementara oleh pengguna lain dalam jangka waktu tertentu Tanpa harus mengubah status penggunaannya setelah mendapatkan persetujuan pengelola Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaannya harus disertai perjanjian yang memuat jangka waktu dan kewajiban para pihak Siapa saja subjek penggunaan BMN, Bu? Subjek penggunaan BMN adalah pengelola barang, yaitu Menteri Keuangan Cha Sukuo Direkturat Jenderal Kekayaan Negara dan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Pengaturan tata cara penggunaan BMN meliputi Penetapan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN, pengalihan status penggunaan BMN, dan penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain Pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan BMN meliputi Menetapkan status penggunaan, menetapkan status penggunaan untuk dioperasionalkan pihak lain Memberikan persetujuan penggunaan sementara Memberikan persetujuan alih status penggunaan BMN, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN Sementara, pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan BMN meliputi Menetapkan status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya Mengajukan status penggunaan, termasuk untuk dioperasikan pihak lain Mengajukan permohonan status penggunaan sementara Mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan BMN Dan melaksanakan wasdal BMN di dalam penguasaannya Berdasarkan PMK nomor 4, garis miring PMK.06, garis miring tahun 2015 Tentang pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari pengelola barang kepada pengguna barang Pengguna barang dapat menetapkan penetapan status penggunaan BMN dan penggunaan sementara untuk alutsista atau BMN berupa selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta rupiah per unit atau satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan Sekarang akan saya jelaskan mengenai lingkup penggunaan BMN yang pertama, yaitu penetapan status penggunaan BMN Baik Bu Penetapan status penggunaan BMN merupakan kegiatan untuk menetapkan status Bahwa suatu BMN digunakan oleh pengguna barang untuk kepentingan penggunaan tertentu Penetapan status penggunaan BMN ini bertujuan untuk Kepastian hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan aset Sebagai salah satu syarat dalam pengusulan penghapusan BMN Terciptanya BMN tertib administrasi tertib hukum dalam pengelolaan BMN Penetapan status penggunaan tidak perlu dilakukan untuk BMN berupa Barang persediaan Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan Barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan Yang direncanakan untuk diserahkan Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya Atau BPI BDS dan aset tetap renovasi atau ATR Penetapan status penggunaan tersebut dilakukan pada saat Pembelian apabila BMN didapatkan melalui pembelian atau perolehan atas beban APBN Hibah masuk apabila BMN didapatkan melalui hibah Transfer masuk apabila BMN dilakukan pengalihan status penggunaan BMN Pada saat terbitnya keputusan yang sah Yaitu termasuk putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Perolehan dari aset asing atau Cina Perolehan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam Barang rampasan Dan barang tegahan kepabeanan Selanjutnya adalah penggunaan sementara BMN BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang Dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya Tanpa harus mengubah kepemilikan dan status penggunaan BMN Penggunaan sementara BMN dilakukan antar pengguna barang Setelah mendapat persetujuan pengelola barang Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu penggunaan sementara BMN Dibebankan kepada kementerian atau lembaga Yang menggunakan sementara BMN bersangkutan Penggunaan sementara BMN dituangkan dalam perjanjian antara pengguna barang Dengan pengguna barang yang menggunakan sementara BMN Berapa lama BMN dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lain, Bu? Jangka waktu penggunaan sementara BMN adalah paling lama 5 tahun Dan dapat diperpanjang untuk BMN berupa tanah Dan atau bangunan Serta paling lama 2 tahun Dan dapat diperpanjang untuk BMN selain tanah dan atau bangunan Dalam hal penggunaan sementara BMN dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 6 bulan Maka tidak memerlukan persetujuan dari pengelola barang Berikutnya adalah pengalihan status penggunaan BMN BMN dapat dialihkan status untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga Dengan ketentuan Dilakukan antar pengguna barang setelah permohonan dari pengguna barang lama Dan disetujui oleh pengelola barang Tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMN pengganti Dan BMN yang dialihkan status penggunaannya Ditata usahakan dan dipelihara oleh pengguna barang baru Apabila BMN sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga Dan juga tidak sedang diproses untuk pengalihan status ke kementerian atau lembaga lain Maka BMN tersebut harus diserahkan kepada pengelola sebagai BMN Idol Terakhir adalah penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain Berdasarkan PMK No. 76 Garis Miring PMK.06 Garis Miring 2019 Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN adalah Badan usaha milik negara, kooperasi, pemerintah negara lain, organisasi internasional, lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang, atau badan hukum lainnya Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan umum Untuk pihak lain berbentuk badan usaha milik negara, kooperasi, atau badan hukum lainnya Dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan Untuk pihak lain berbentuk lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang Untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan Nah, demikian penjelasan saya tentang konsep penggunaan BMN Apa Reza, sudah paham? Saya sudah cukup paham, Bu Bagus, Reza Supaya lebih paham lagi, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berikutnya akan saya jelaskan mengenai kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan atau SBSK Hmm, standar barang dan standar kebutuhan itu apa ya, Bu? Standar barang dan standar kebutuhan atau SBSK ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 garis miring PMK.06 garis miring tahun 2020 Tentang standar barang dan standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara Standar barang merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan dalam pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian atau lembaga Sedangkan standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan dalam pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian atau lembaga Jadi, SBSK merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi pengguna barang atau kuasa pengguna barang Dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan BMN apa saja yang ada SBSK-nya, Bu? Standar barang ditetapkan terhadap barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan Standar barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan yang telah ditetapkan dalam PMK 172 garis miring 2020 adalah BMN berupa tanah yang diperuntukkan untuk bangunan negara dan BMN berupa bangunan negara Ada pun BMN berupa bangunan gedung negara terdiri dari Pertama, bangunan gedung perkantoran Kedua, bangunan rumah negara Dan ketiga, bangunan gedung negara lainnya Bangunan gedung negara lainnya yang telah ditetapkan standarnya sampai dengan PMK 172 garis miring 2020 ditetapkan adalah Berupa bangunan pendidikan, bangunan persidangan, dan bangunan ruang tahanan Untuk BMN selain tanah dan atau bangunan yang telah ditetapkan standarnya adalah BMN berupa 1. Kendaraan jabatan 2. Kendaraan operasional Dan 3. Kendaraan fungsional Kendaraan fungsional tersebut adalah Alat angkutan darat bermotor yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi tertentu kementerian atau lembaga Lalu, apa saja standar yang ada dalam SBSK BMN tersebut, Bu? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Standar barang ditetapkan terhadap BMN berupa tanah dan atau bangunan Dan selain tanah dan atau bangunan Untuk BMN berupa tanah dan atau bangunan SBSK antara lain berupa standar ukuran luas maksimum Untuk bangunan, SBSK berupa luas bangunan bruto Dan untuk tanah, berupa luas tanah Untuk selain tanah dan atau bangunan SBSK berupa jumlah unit tertinggi atau terbanyak Standar barang dan standar kebutuhan BMN berupa tanah dan atau bangunan Atau bangunan digunakan sebagai acuan pada saat menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan tanah dan atau bangunan Dan juga digunakan untuk mengukur tanah dan atau bangunan existing yang telah dimiliki sebelum adanya peraturan tentang SBSK Standar barang dan standar kebutuhan bangunan perkantoran berupa luas maksimum bangunan bruto Luas maksimum ini dihitung berdasarkan klasifikasi bangunan Berdasarkan pengguna, standar ketinggian bangunan Standar kebutuhan unit, standar luas ruang kerja Standar luas ruang penunjang Dan standar luas bangunan yang tidak diutilisasi Berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara Klasifikasi bangunan gedung perkantoran berdasarkan pengguna itu seperti apa ya Bu? Klasifikasi bangunan gedung perkantoran adalah bangunan gedung yang seluruh atau sebagian besar ruangnya Difungsikan sebagai ruang perkantoran dan ruang fasilitas pendukung pelaksanaan fungsi perkantoran Seperti ruang rapat dan ruang penyimpanan arsip Klasifikasi bangunan perkantoran berdasarkan penggunanya adalah sebagai berikut Tipe A merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh lembaga negara Tipe B merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh kantor kementerian koordinator, kementerian negara, pejabat setingkat menteri atau lembaga pemerintah non-kementerian dengan wilayah kerja nasional Tipe C merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat Tipe D merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat Tipe E merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat Setingkat E selon 3 Tipe E merupakan gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh instansi vertikal pemerintah pusat setingkat E selon 4 Selanjutnya adalah standar ketinggian gedung perkantoran Standar ketinggian gedung perkantoran ditetapkan sebagai berikut Untuk kantor tipe A dan tipe B paling tinggi 20 lantai Untuk kantor tipe C dan tipe D paling tinggi 8 lantai Untuk kantor tipe E1 paling tinggi 4 lantai Dan untuk kantor tipe E2 paling tinggi 2 lantai Bangunan gedung perkantoran dapat direncanakan lebih dari ketinggian tersebut dengan ketentuan Diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait dengan menyertakan alasan teknis dan ekonomis pembangunan Dan mendapatkan persetujuan menteri keuangan Berikutnya adalah standar kebutuhan unit Jumlah bangunan yang dapat dimiliki diatur sebagai berikut Untuk bangunan tipe A dan tipe B Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi Sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan Bangunan tipe A dan B dapat memiliki bangunan yang berfungsi khusus Guna menunjang kegiatan perkantoran seperti gedung pertemuan Untuk bangunan tipe C Jumlah bangunan kantor pada dasarnya Tidak dibatasi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto Untuk bangunan tipe D Jumlah bangunan pada dasarnya Tidak dibatasi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan Khusus bagi kantor direktorat Dapat memiliki gedung tersendiri jika kebutuhan luas lantai bruto Lebih dari seribu meter persegi Untuk bangunan tipe E1 dan E2 Jumlah maksimum bangunan adalah satu bangunan untuk setiap unit Berikutnya adalah standar luas ruang kerja Standar luas ruang kerja digunakan sebagai acuan Untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan Yang akan menjadi luas bangunan neto Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam bangunan Yang dapat diutilisasi Standar luas ruang kerja ditetapkan sebagai berikut Selain luas ruang kerja, juga ditetapkan standar ruang penunjang Yaitu sebagai berikut Berikutnya adalah standar luas bangunan yang tidak diutilisasi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara Klasifikasi bangunan gedung negara itu seperti apa ya bu? Bangunan gedung negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga Yaitu bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, dan bangunan sederhana bertingkat tinggi Bangunan sederhana memiliki ciri jumlah lantai paling tinggi dua lantai Luas lantai secara keseluruhan kurang dari 500 meter persegi Dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama 10 tahun Bangunan tidak sederhana bertingkat rendah Memiliki ciri jumlah lantai paling tinggi empat Luas lantai keseluruhan lebih dari 500 meter persegi Dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah paling sedikit 10 tahun Bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi Memiliki ciri jumlah lantai lebih dari empat lantai Memiliki sarana dan prasarana bangunan lengkap Dan masa penjamin kegagalan bangunannya adalah paling sedikit 10 tahun Untuk masing-masing klasifikasi bangunan gedung negara Memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi Sesuai fungsi utama bangunan Seperti luas ruangan untuk lift, air handling unit, dapur atau pantry, dan dead space Akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan Besar standar luas bangunan yang tidak diutilisasi adalah sebagai berikut Untuk bangunan sederhana, sebesar 20% dari luas bangunan bruto Untuk bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, sebesar 20% dari luas bangunan bruto Dan untuk bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi, sebesar 30% dari luas bangunan bruto Selain standar luas bangunan, apakah luas tanah juga ada standarnya, Bu? Untuk tanah juga terdapat standarnya Standar luas tanah merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh pengguna barang Atau kuasa pengguna barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukungnya Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang Standar luas tertinggi atas tanah merupakan hasil perhitungan 5 kali luas lantai dasar bangunan Dibagi dengan koefisien dasar bangunan atau KDB yang berlaku di daerah setempat Dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah atau RT dan RW Saya masih sedikit bingung, Bu. Apakah Ibu dapat memberikan contoh perhitungannya? Baik, akan saya berikan contoh agar kamu lebih memahami perhitungannya Berikut ini adalah data jumlah dan komposisi pegawai pada salah satu unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan Setelah mengetahui jumlah dan komposisi pegawai, kita dapat menghitung kebutuhan luas ruang kerja Dengan cara mengalihkan standar luas bangunan dengan jumlah pegawai untuk masing-masing jabatan Setelah menghitung luas ruang kerja, langkah selanjutnya adalah menghitung luas ruang penunjang Berikut contoh perhitungannya Setelah mendapatkan luas ruang kerja dan luas ruang penunjang Maka kita dapat menghitung luas bangunan neto dengan menjumlahkan luas ruang kerja dan luas ruang penunjang Setelah mendapatkan bangunan neto, kita dapat menentukan luas bangunan bruto dengan formula sebagai berikut Dengan memasukkan nilai luas bangunan neto ke dalam formula, maka didapatkan luas bangunan bruto sebesar 13.100,10 meter persegi atau dibulatkan menjadi 13.100 meter persegi Setelah mengetahui perhitungan luas tanah dan bangunan menurut SBSK, lalu apa yang dilakukan selanjutnya, Bu? Setelah mengetahui luas dan bangunan gedung perkantoran menurut SBSK, maka dapat kita bandingkan dengan luas yang eksisting saat ini Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian penggunaan dengan SBSK Apabila tanah dan bangunan gedung perkantoran eksisting melebihi dari SBSK, maka selisih lebihnya dapat dilakukan penggunaan agar optimalisasi Apabila tanah dan bangunan gedung perkantoran eksisting kurang dari SBSK, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terganggu, menunjukkan Satker telah mengoptimalkan BMN dengan sangat baik Misalkan, dari contoh yang saya jelaskan tadi, luas bangunan gedung perkantoran setelah dihitung menurut SBSK adalah sebesar 13.100 meter persegi Jika luas bangunan eksisting, misalnya adalah 12.000 meter persegi, maka telah tercapai optimalisasi Sedangkan, untuk tanah bangunan gedung perkantoran luasnya melebihi dari luas menurut SBSK, maka perlu dilakukan optimalisasi berupa penggunaan dan atau pemanfaatan Apabila BMN yang digunakan lebih kecil atau sama dengan SBSK menunjukkan bahwa Satker telah melakukan optimalisasi atas penggunaan BMN Maka, efisien BMN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi menunjukkan bahwa Satker telah melakukan optimalisasi dalam bentuk minimisasi Apabila BMN yang digunakan lebih besar dari SBSK menunjukkan bahwa terdapat BMN Satker yang harus dioptimalkan karena SBSK adalah batas tertinggi Optimalisasi bisa dalam bentuk Optimalisasi dengan penggunaan Seperti utilisasi bersama Satker dalam lingkup kementerian atau lembaga atau penggunaan sementara Optimalisasi dengan pemanfaatan Antara lain dengan disewakan Lalu, selain melakukan optimalisasi BMN pada penggunaannya, apakah ada lagi Bu yang perlu dilakukan optimalisasi? Ada, kita perlu melakukan optimalisasi juga dalam pemanfaatannya Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara Sebelum kita membahas optimalisasi pada pemanfaatan BMN, apakah kamu sudah paham dari kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK? Saya sudah cukup paham, Bu Supaya lebih paham lagi, coba kamu jawab soal berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mempelajari tentang kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan BMN. Baik, Bu. Menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Penerimaan negara disetorkan seluruhnya kekas negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, BMN yang menjadi objek pemanfaatan BMN dilarang dijaminkan atau digadaikan. Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyiapan pemanfaatan BMN. Pemanfaatan dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Tujuan pemanfaatan BMN itu untuk apa, Bu? Pemanfaatan BMN merupakan pendaya gunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dan atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan juga memberi manfaat maksimal bagi pihak lain yang membutuhkan. Lalu apa saja bentuk pemanfaatan BMN itu, Bu? Sesuai PMK nomor 115 garis miring PMK.06 garis miring 2020, bentuk-bentuk pemanfaatan BMN adalah sebagai berikut. Pertama ialah sewa. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pihak yang dapat menyewa antara lain badan usaha milik negara atau barang milik daerah atau barang milik desa, perorangan, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dan badan usaha lainnya. Objek sewa adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu sewa paling lama 5 tahun sejak dilakukan penanda tanganan perjanjian dengan periode jam, hari, bulan maupun tahun, dan dapat diperpanjang. Contoh dari pemanfaatan dalam bentuk sewa adalah sewa untuk ruangan ATM, sewa untuk ruangan kantin, atau sewa aula dana pala Kementerian Keuangan. Bentuk pemanfaatan berikutnya adalah pinjam pakai. Pinjam pakai adalah pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang atau pengguna barang. Pihak yang dapat meminjam pakai adalah pemerintah daerah dan pemerintah desa. Objek pinjam pakai adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktunya paling lama 5 tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil yang didapatkan dari pinjam pakai adalah manfaat ekonomi dan atau sosial bagi pemerintah daerah atau pemerintah desa. Contoh pinjam pakai antara lain, pinjam pakai gedung kantor dan pinjam pakai kendaraan dinas. Bentuk pemanfaatan yang ketiga adalah kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Pihak yang menjadi mitra KSP adalah badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan atau swasta kecuali perorangan. Objek dari KSP adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan untuk KSP penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil yang didapat dari KSP adalah kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Contoh kerjasama pemanfaatan adalah KSP Bandara Ahmad Yanis Marang dan KSP Pelabuhan Probolinggo. Bentuk pemanfaatan berikutnya adalah bangun guna serah atau BGS, dan bangun serah guna atau BSG. Bangun guna serah adalah pemanfaatan BUMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayakunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan BUMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Setelah selesai pembangunannya, diserahkan untuk didayakunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Pihak yang menjadi mitra BGS atau BSG adalah BUMN, BUMD, swasta kecuali perorangan, atau badan hukum lainnya dengan objek BUMN berupa tanah. Jangka waktu untuk BGS atau BSG adalah paling lama 30 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang. Contoh BGS atau BSG ini adalah BGS yang dilaksanakan Badan Pengelola Gelora Bumkarno. Bentuk pemanfaatan BUMN yang kelima adalah kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI. KSPI adalah pemanfaatan BUMN melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menjadi mitra KSPI adalah Badan Usaha Swasta berbentuk PT, Badan Hukum Asing, BUMN, BUMD, Anak Perusahaan BUMN, dan Kooperasi. Objek KSPI adalah BUMN berupa tanah dan atau bangunan serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu KSPI adalah paling lama 50 tahun sejak penanda tanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil yang didapat dari KSPI adalah berang hasil KSPI dan pembagian atas kelebihan keuntungan clawback. Contoh KSPI yang ada adalah KSPI Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Bentuk Pemanfaatan BUMN selanjutnya adalah Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur atau KETUPI. KETUPI adalah pemanfaatan BUMN melalui optimalisasi BUMN untuk meningkatkan fungsi operasional BUMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur lainnya. Pelaksana KETUPI adalah penanggung jawab pemanfaatan BUMN atau PJPB dan Badan Layanan Umum atau BLU dengan mitra BUMD, swasta berbentuk PT, badan hukum asing, atau kooperasi. Objek KETUPI adalah BUMN berupa tanah dan atau bangunan beserta fasilitasnya dengan jangka waktu paling lama 50 tahun sejak penanda tanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil dari KETUPI adalah pembayaran dana di muka atau upfront payment dan aset hasil KETUPI. Contoh KETUPI adalah pembangunan jalan tol, bendungan, dan pelabuhan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara atau BLU-LMAN melalui skema KETUPI. Apakah Ibu dapat memberikan contoh ilustrasi dalam pemanfaatan BUMN tersebut, Bu? Baik, akan saya berikan contoh ilustrasinya. Contoh ilustrasi pertama ini adalah dengan periodesitas tahunan. Misal, Satker B mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang untuk kegiatan bisnis pada lahan seluas 10 meter persegi untuk jangka waktu 5 tahun dengan periodesitas sewa per tahun. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah daftar tarif pokok sewa untuk kelahan di lokasi tersebut sebesar 1 juta rupiah per meter persegi dan penyewa adalah swasta berbentuk CV. Formula besaran sewa adalah senilai tarif pokok sewa dikali dengan faktor penyesuai. Faktor penyesuai sewa adalah sebagai berikut. Contoh perhitungan berdasarkan ilustrasi dan faktor penyesuai adalah sebagai berikut. Contoh ilustrasi kedua adalah dengan periodesitas bulanan untuk UMKM. Misal, Satker C mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang untuk kegiatan bisnis pada lahan seluas 10 meter persegi untuk jangka waktu 1 tahun dengan periodesitas sewa per bulan. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah daftar tarif pokok sewa untuk kelahan di lokasi tersebut sebesar 1 juta rupiah per meter persegi dan penyewa adalah perorangan dengan skala usaha mikro untuk membuka kedai makanan atau kantin. Formula besaran sewa adalah senilai tarif pokok sewa dikali dengan faktor penyesuai. Faktor penyesuai sewa adalah sebagai berikut. Contoh perhitungan berdasarkan ilustrasi dan faktor penyesuai adalah sebagai berikut. Berarti dalam melakukan optimalisasi pada penggunaan dan pemanfaatan BMN perlu menganalisis cost dan benefit-nya, Bu. Iya, tepat sekali, Reza. Nah, untuk cost-benefit versus analisis dalam strategi optimalisasi BMN nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Berikutnya akan saya jelaskan mengenai cost-benefit analysis dalam strategi optimalisasi BMN. Cost-benefit analysis adalah suatu teknik atau metode memilih opsi berdasarkan perbandingan jumlah biaya yang akan dikeluarkan dan perkiraan manfaat yang akan diterima atas setiap opsi. Setiap keputusan yang dipilih harus dianalisis secara mendalam untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan perolehan manfaat. Apa tujuan atau manfaat dari cost-benefit analysis ini, Bu? Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi menuntut setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh. Tujuan atau manfaat dari cost-benefit analysis adalah efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalkan risiko berupa kerugian dan atau biaya yang ditanggung, memaksimalkan keuntungan dan atau manfaat yang diperoleh, dan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil memberikan manfaat terbaik bagi organisasi. Apabila dalam penghitungan biaya dan manfaat atas setiap alternatif memberikan hasil, di mana biaya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka alternatif tersebut tidak akan dipilih dalam pengambilan keputusan. Sedangkan apabila manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya yang akan ditanggung, maka alternatif tersebut dapat dipilih dalam pengambilan keputusan. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan, dan semakin tinggi manfaat yang diperoleh dari sebuah opsi, maka semakin besar kecenderungan opsi tersebut dipilih. Bagaimana cost-benefits analysis ini dapat digunakan dalam pemanfaatan BMN, Bu? Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi BMN dapat dilakukan berupa pertama penggunaan BMN, untuk mewujudkan efektivitas yaitu digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi berupa penggunaan tertinggi dan terbaik. Efisien yaitu pemeliharaan selama penggunaan dilakukan secara memadai, tidak boros dan tidak membebani negara. Kedua, pemanfaatan. Jika masih terdapat kapasitas menganggur, diupayakan untuk dapat menghasilkan pendapatan negara. Dalam rangka pemanfaatan BMN, diperlukan analisis yang memadai agar pemanfaatan BMN memberikan manfaat kepada negara dan tidak sebaliknya, malah merugikan negara. Cost Benefit Analysis atau Analisis Biaya dan Manfaat digunakan untuk mengukur manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan BMN. Dengan analisis biaya dan manfaat, diharapkan kuasa pengguna barang dapat menetapkan keputusan terbaik. Cost vs Benefit Analysis dalam rangka pemanfaatan BMN yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini dilakukan terhadap BMN berupa tanah dan atau bangunan gedung perkantoran yang melebihi dari standar barang dan standar kebutuhan. Bagaimana tahapan Cost Benefit Analysis dalam pemanfaatan BMN, Bu? Tahapan Cost Benefit Analysis dalam pemanfaatan BMN adalah sebagai berikut. Pilih opsi bentuk pemanfaatan BMN, identifikasi manfaat dan biaya yang timbul dari setiap opsi pemanfaatan BMN, selanjutnya lakukan pengukuran dalam angka rupiah. Tetapkan opsi pemanfaatan BMN yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu dapat menjelaskan lebih rinci terkait tahapan tersebut? Baik, akan saya jelaskan. Pertama adalah pilih opsi bentuk pemanfaatan BMN. Pada tahap ini, dilakukan terlebih dahulu opsi apakah BMN dioptimalkan dalam pemanfaatan atau tetap dalam penggunaan, antara lain dengan pertanyaan sebagai berikut. Apabila pilihannya adalah dilakukan pemanfaatan, selanjutnya tentukan bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh kuasa pengguna barang atas BMN tersebut. Bentuk pemanfaatan untuk BMN berupa tanah dan atau bangunan gedung perkantoran yang merupakan kelebihan dari SBSK, yang paling tepat adalah disewakan. Selanjutnya, lakukan identifikasi BMN tersebut akan disewakan untuk apa dan kepada siapa. Selanjutnya adalah identifikasi biaya dan manfaat. Misalnya, Satker X memiliki bangunan idle. Sebagian berupa dua ruangan masing-masing berukuran 5 x 10 meter persegi. Terdapat dua opsi rencana pemanfaatan dalam bentuk sewa, yaitu disewakan sebagai kantor, disewakan sebagai kafe, dan atau kantin. Berikut adalah contoh identifikasi manfaat atas opsi sewa yang ada. Sementara, biaya yang timbul dari masing-masing opsi sewa adalah sebagai berikut. Kita perlu identifikasi juga biaya dan manfaat yang tidak diukur dengan nilai rupiah. Berikut adalah contoh biaya dan manfaat yang tidak diukur dengan nilai rupiah tersebut. Terima kasih telah menonton! Setelah biaya dan manfaat teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan biaya dan manfaat tersebut dalam bentuk rupiah. Berikut adalah contoh perhitungan perbandingan biaya dan manfaat dalam rupiah. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan perbandingan biaya dan manfaat yang sudah kita identifikasi dan perbandingkan sebelumnya, maka selanjutnya kita dapat memilih opsi pemanfaatan BMN yang dapat dipertimbangkan. Dengan melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap opsi, apakah BMN disewakan sebagai kantor atau disewakan sebagai kafe atau kantin, kuasa pengguna barang lebih memiliki dasar pertimbangan yang baik dalam pengambilan keputusan. Keputusan memang tidak semata didasarkan pada manfaat yang dapat diukur dengan uang, namun juga didasarkan pada manfaat lain yang tidak dapat diukur dengan uang. Demikian, Reza, penjelasan dari saya terkait optimalisasi BMN. Semoga dapat menambah pengetahuan sehingga membantu Reza dalam pekerjaan nantinya. Siap, Bu. Penjelasan dari Bu sangat lengkap. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama, Reza. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.